Tanah air saat ini ramai membicarakan gelar Habib. Istilah Habib mendadak jadi sorotan, karena nasabnya dibatalkan oleh seorang kiai asal Kressek, Banten yang bernama Kiai Haji Ima Dudin, serta karena ada sejumlah figur bergelar Habib terjerat kasus hukum yang dinilai kontroversi. Sebut saja Habib Rizik Syihab, imam besar front pembela Islam, dan Habib Bahar bin Smith, pimpinan majelis pembela Rasulullah, yang keduanya pernah dipenjara. Untuk diketahui, selain kedua figur Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar bin Smith, ada banyak Habib yang populer karena dakwahnya. Sebut saja Habib Ali Kuitang, pemimpin majelis Taklim Kuitang, Habib Lutfi bin Yahya, pendakwah Nahdotul Ulama, Habib Jindan bin Novel bin Salim Jindan, pengasuh Ponpes Al-Fahryah Tangerang, Habib Hasan bin Jakfar Asegaf, pemimpin majelis Taklim Nurul Mustafa Jakarta, Habib Novel Alaidrus, pengasuh majelis Ar-Raudo Solo, dan masih banyak Habib lainnya yang mempunyai pengaruh besar. Banyak yang tidak tahu dan bertanya-tanya, siapa sih yang pertama kali diberi gelar Habib, dan tak sedikit yang salah kaprah memahami gelar Habib tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video verikut ini. Panggilan Habib mungkin sudah cukup familiar bagi sebagian umat muslim. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yang memiliki arti kekasih atau yang dikasihi atau dicintai. Terdapat sedikit perbedaan dengan orang Arab yang biasanya ditulis Habib, atau dapat dimaknai sebagai sosok yang dihormati. Sementara istilah Habib adalah bentuk jamak dari kata Habib. Istilah Habib merupakan panggilan bagi orang-orang yang disinyalir masih memiliki hubungan nasab dengan Nabi Muhammad. Istilah Habib bagi masyarakat Hadramaut Yaman yang tersebar di seluruh belahan dunia, merupakan panggilan untuk para Syed Ba'alawi, atau keturunan Nabi Muhammad dari jalur Syedina Alwi bin Ubaidillah. Di Indonesia sendiri banyak orang disebut Habib, bahkan sudah ada suatu perkumpulan para Habib. Lalu siapakah orang pertama yang menyandang gelar Habib? Hussein Muhammad Al-Kaf dalam buku, Pemikiran dan Ajaran para Syed Ba'alawi dari masa ke masa, menjelaskan tentang bagaimana keturunan Nabi Muhammad bisa dijuluki Habib dan Syed. Orang yang pertama kali menyandang gelar Habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, yang hidup pada masa tahun 992 sampai tahun 1072 Hijriah, atau tahun 1572 sampai 1652 Masehi. Habib Umar lahir di Desalis, dekat kota Inad, Hadramaut, Yaman. Habib Umar Al-Atas adalah keturunan Nabi Muhammad ke-28 dari jalur Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Beliau wafat pada usia 80 tahun, dan dimakamkan di kota Huraido, Hadramaut, Yaman. Ada pun urutan nasab beliau adalah, Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil bin Salim bin Ubaidillah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah bin Ali bin Alawi Al-Ghoyur bin Al-Fakih Al-Muqadda Muhammad bin Ali bin Imam Muhammad Sohib Milbat bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidullah bin Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Imam Ali Al-Uraidi bin Jabfar As-Saudik. Bin Imam Muhammad Al-Muhajir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Fatimah Az-Zahra Rodiyallahu Anha binti Nabi Muhammad. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas merupakan ulama yang mengarang rotib Al-Adhos yang masyur di kalangan Zuryah Nabi. Beliau lah yang pertama kali mendapat gelar Al-Atos yang artinya adalah orang yang bersin. Sebelum Habib Umar, keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidullah tidak dipanggil Habib. Namun mereka dipanggil dengan sebutan Sayyid, Imam dan Syaih. Seperti contoh Imam Sayyid Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hidup pada masa tahun 273 sampai tahun 345 Hijyah atau tahun 873 sampai tahun 956 Masehi. Kemudian ada Imam Sayyid Muhammad bin Ali Al-Fakih Al-Muqodam, Syaih Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Mauladawilah, dan keturunan lain sebelum Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Panggilan Habib pada awalnya hanya diberikan kepada para Sayyid Ba'lawi yang alib dan berdedikasi tinggi di masyarakat. Sedangkan mereka yang biasa-biasa saja dipanggil dengan sebutan Sayyid. Sementara kalau di daerah sering dipanggil dengan sebutan Iyek, Aib atau Wan. Orang pertama yang mendapat gelar Habib ini, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, memiliki dedikasi tinggi dan berintegritas, sehingga orang-orang di sekitarnya memanggil dengan sebutan Habib, atau orang terhormat dan terkasih. Tak hanya itu, Habib Umar juga memiliki tingkat keilmuan yang mumpuni beserta amalnya yang luar biasa. Selanjutnya, orang-orang sekitar juga menyematkan panggilan Habib kepada para Sayyid Ba'lawi yang memiliki kapasitas yang sama dengan Habib Umar. Misalnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan ulama besar keturunan Nabi Muhammad lainnya. Namun kini panggilan Habib tidak hanya disematkan kepada Sayyid Ba'lawi yang berintegritas dan yang memiliki kapasitas keilmuan mumpuni. Belakangan ini, terutama di Jakarta dan sekitarnya, panggilan Habib juga diberikan kepada semua Sayyid Ba'lawi, termasuk mereka yang bukan ulama. Di sebagian keluarga Ba'lawi, kata Habib juga digunakan untuk menyebut kakek. Sedangkan sebutan untuk nenek adalah Hubabah atau Hababah. Selain dari keturunan Sayyid Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, para Sayyid lain tersebar di berbagai belahan dunia, seperti misalnya Imam Ahmad Al-Muhajir yang memiliki 29 saudara, dan memiliki keturunan di Irak dan Iran. Belum lagi keturunan dari ayah dan kakek-kakeknya hingga ke atas. Selain Imam Husin bin Ali bin Abi Talib, Imam Hasan bin Ali bin Abi Talib juga memiliki banyak keturunan. Seperti para Sayyid Toba-Tobai, Al-Idris, dan lain sebagainya. Sebagai keturunan Rasulullah, tentu saja para Sayyid memiliki kemuliaan nasab yang bersambung dengan beliau. Dengan demikian, para Sayyid baik dari Ba'lawi maupun Non-Ba'lawi, semua memiliki kemuliaan nasab, karena darahnya bersambung dengan Rasulullah. Kemuliaan itu berlaku, selama para Sayyid atau Habib ini tetap meneruskan ajaran Nabi Muhammad dengan istiqomah dan berdedikasi tinggi dalam sosial, untuk membumikan Islam yang cinta damai. Terima kasih telah menonton!